Anak pejabat Kanwil Direkturat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, yaitu Mario Dadi Satrio, kini tengah viral di media sosial setelah melakukan penganiayaan kepada David. Mario menjadi sorotan lantaran sering memperlihatkan kemewahan yang dimiliki olehnya. Diketahui David yang merupakan anak salah satu pengurus GP Ansor ini sampai masuk rumah sakit karena penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Setelah kasus ini viral, media sosial pribadi Mario langsung diserbu netizen. Bahkan sebagian besar berisi hujatan. Mario sendiri merupakan pria yang pernah mengenyam pendidikan di SMA Tarunanusantara, bahkan pernah dinobatkan sebagai siswa berprestasi. Di media sosial miliknya, Mario kerap memperlihatkan kemewahan yang dimilikinya terutama soal kendaraan. Di TikTok-nya, Mario beberapa kali mengugah video bersama teman-temannya mengendarai kendaraan mewah. Hampir di semua postingan Mario, memperlihatkan kendaraan mewahnya seperti mobil Jeep Rubicon dan motor gede Harley Davidson. Terlihat dari unggahan-unggahannya, Mario menyukai hal-hal yang berbau otomatif. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Adi Arisham Indradi, menceritakan peristiwa penganiayaan ini bermula ketika seorang remaja perempuan berinisial AGH mengadu soal perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh korban. AGH merupakan mantan pacar korban yang sekarang menjadi kekasih Mario. Berdalih ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban, AGH menghubungi korban dan minta bertemu. Mario kemudian datang ke rumah teman korban. Tersangka datang bersama AGH dan seorang lainnya berinisial S menggunakan mobil Jeep Rubicon berwarna hitam. Setibanya di rumah R, AGH menghubungi David dan memintanya keluar. Korban pun keluar menui tersangka dan AGH. Pada momen itu, tersangka mencoba mengonfirmasi soal perbuatan tidak menyenangkan yang diadukan AGH. Sepat terjadi perdebatan antara Mario dan David, sebelum akhirnya terjadi penganiayaan terhadap korban secara brutal di belakang mobil tersangka. Tidak lama kemudian, orang tua R mendekat ke TKP dan berupaya menolong korban. Orang tua R juga memanggil security complex yang selanjutnya menghubungi pelsek pesanggerahan. Sementara itu, korban langsung ditolong dan dibawa ke rumah sakit medika permata hijau kebayoran lama Jakarta Selatan. Saat ini diketahui penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Mario sebagai tersangka dan ditahan.